Oke, balik lagi ke tutorial pemrograman di YouTube ini. Jadi tutorial kali ini saya akan merekam, menampilkan ya, cara menampilkan notread UI dashboard pada HMI STW6 Schneider ya. Jadi tampilan notread UI dashboard pada HMI STW6 di Schneider. Mungkin sebelumnya ada yang belum mengerti. Jadi notread itu adalah sebuah tool berbasis browser ya, yang membuat IoT, yang mana lingkungan pemrograman visualnya itu mempermudah penggunanya untuk membuat aplikasi sebagai flow. flow. Nanti bakal saya tunjukin. Flow ini terbentuk dari not-not yang saling berhubungan di mana tiap not melakukan tugas tertentu. Sebelum itu, pastikan kita sudah install notread pada komputer kita. Untuk cara install notread, bisa kita lihat di sini. Ini caranya nanti linknya saya taruh pada deskripsi di channel ya, di video kali ini. Oke, langsung kita buka aja notread-nya. Nah, nanti langsung saja kita menuju web ini. Nanti pada ini tinggal ctrl-v aja. Pada tutorial kali ini, saya akan baca data modbus ya. Nanti di sini saya pakai modbus pool untuk simulasi. Nah, sebelum itu ketika sudah, apa namanya, buka aplikasi notread-nya. Nah, yang flow-flow ini, yang di sebelah sini, harusnya masih bawaannya ya. Jadi harus kita add flow-nya dulu pada menu ini. Nah, manage palet. Untuk tutorial kali ini cukup dua yang harus kita install. Satu adalah ini, palet notread, contrib modbus, dan notread dashboard ini, dua ini. Jadi, notread, contrib modbus ini untuk flow untuk baca data modbus, dan notread dashboard-nya ini untuk baca, eh, untuk menampilkan UI dashboard-nya ya. Oke, setelah terinstall, nanti harusnya muncul seperti ini. Nah, ini untuk modbus-nya, jadi nanti kita pakai flow yang ini, modbus read. Dan juga, nah, muncul ini, dashboard. Dashboard. Ya. Oke. Di sini saya sudah buat contoh baca data, beberapa data dari modbus pool. Di sini saya tunjukin dulu. Di sini saya pakai modbus pool. Oke. Sebelum itu, saya pastikan dulu IP komputer saya. Oke, saya pakai 199. Di sini saya nanti bakal baca holding register. Ya. Oke. Saya bakal baca holding register dari address 0 sampai address 3 aja nanti kita cobanya. Oke, kita masuk lagi ke menu sini. Nah, nanti yang modbus read ini kita drag aja. Nah, di sini saya sudah buat beberapa ini. Jadi, nama, topik, dan lain-lain ya. Terus, function code itu read holding register address 0 quantity 1. Lalu, nanti di sini IP-nya adalah 99 ya. Sesuai dengan komputer kita. Nanti tinggal di update aja. Yang di down. Yang bawahnya juga. Ini sama, address 1, quantity 1, dan seterusnya. Ini 99 update. Nah, nanti jangan lupa kita deploy. Nanti kalau misalkan sudah sukses, di sini muncul namanya notifikasi koneksi ya. Jadi, koneksinya kita lihat aktif sekarang. Nah, terus bisa kita lihat di sini. Kalau dia sudah terbaca, di sini saya tambahin, ini ya, the book window ya. Jadi, the book window saya taruh sini. Supaya bisa kita lihat nih, message-nya. Message output-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia sudah muncul. Berarti data dari modbus sudah terbaca. Nah, ini masih 0, 0, 0, 0. Nah, ini kita coba ganti. Ininya ya. Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Oke. Nah, ini muncul ya. Ini datanya ada 11. Tadi juga. Oke. Setelah datanya muncul. Setelah datanya muncul. Di the book, berarti dari data remote plus sudah terbaca. Nah, kita bakal nampilin UI dashboard dari si. Nah, ini saya pakai contoh saja. Nah, saya di sini pakai yang gauch. Nanti kita tinggal drag. Nanti tinggal tarik lagi garisnya seperti ini. Nah. Nanti kita pilih saja langsung. Nah, ini kita isi minimum maksimumnya. Groupnya kita isi terus tipenya juga kita isi. Nah, dan lain-lain ya. Ini custom mable saja. Kita down. Terus numerical display juga. Yang ini juga sama. Bentuknya seperti ini. Nanti kita down. Yang ini juga sama. Jangan lupa nanti setelah itu kita deploy lagi. Oke. Nah, untuk menampilkan UI dashboard dari si. Apa namanya. Noteret. Kita buka tab baru. Nanti kita klik ini ya. Local host atau IP dari komputer kita. 1270.1. Slash UI. Seperti ini. Nah, nanti kelihatan nih. Gauchnya tadi 11, 22, dan 33. Jadi ini adalah tampilan UI dashboard dari Noteret. Nah, jadi bisa kita coba ubah lagi. Disini. 56. Saya time ininya per 10 second ya. Jadi tadi bisa kita setting harusnya. Nah, itu dia. Bisa berubah. Bisa dilihat. Oke. Jadi di Noteret-nya sendiri. Sudah programing sudah se-oke. Nanti tinggal setelah ini adalah cara nampilin UI dashboard ini di HMI STW 6 Schneider. Oke. Oke, lalu kita lanjut ke HMI STW 6-nya ya. Jadi setelah tadi kita setting selesai di Noteret-nya. Kali ini kita setting di HMI STW 6-nya. Jadi pas pertama kali on atau power on, dia itu muncul menu configuration seperti ini. Jadi kita masukin password bawaan dia. Oke, jadi apa saja yang harus kita setting untuk menampilkan UI dashboard pada HMI STW 6 ini. Yaitu kita setting pertama adalah network kita. Nanti dia muncul tampilan seperti ini. Nah, network kita harus satu layer sama dia. Jadi tadi IP komputer saya itu 192.168.199. Nah, untuk si HMI-nya sendiri saya setting 90. Subnet mask juga sama. Oke. Lalu masuk pada menu server ya. Jadi HMI STW 6 ini sedikit berbeda dengan HMI Schneider lainnya. Jadi dia ini nggak kita program menggunakan, biasanya kan kalau GXU itu pakai video designer basic. Atau yang GTO, GTO, dan lain-lain itu video designer 6.2 ya. Jadi kalau yang khusus STW 6 ini, dia programmingnya by web aja. Jadi tampilannya seperti ini, menu settingnya. Nah, di sini dalam menu server ini. Nah, ini bisa kita setting nanti. Nah, setelah kita buat nama server-nya. Jadi, start page-nya itu nanti kita pilih noteret ya. Nah, nanti di sini bisa kita isi server-server ini adalah alamat URL dari UI dashboard yang tadi kita buat. Jadi di sini saya namain noteret, lalu di sini adalah IP dari komputer saya. IP dari komputer, lalu port yang saya pakai, dan juga adalah UI dashboard dari si noteret-nya. Jadi diisi sesuai dengan IP komputer kita. Nah, nanti selanjutnya ini server 2, ini kita mau isi apa, server 3, server 4, dan seterusnya. Nah, nanti setelah server ini sudah beres, nanti kita save configuration. Jadi kita save configuration, nanti OK. Oke, nanti dia bakal loading seperti itu. Nah, ini menu loadingnya. Nah, ini menu loadingnya. Oke, jadi ini adalah mirroring tampilan dari. noteret UI dashboard ya, yang tadi kita telah buat ya. Jadi, sama purchase. Nah, ini tampilan pada HMI, STW 6-nya, dan ini adalah UI dashboard dari tadi, noteret kita. Jadi tampilannya sama purchase. Oke, itu saja tutorial pemerograman kali ini. Next, kalau ada yang minta contoh program dan lain-lain, boleh tulis di komen. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.